Korban bullying atau perundungan yakni FF siswa SMPN 2 Cimanggu, Cilacap kini sudah membaik. Hal itu terlihat saat sejumlah anggota Polresta Cilacap menjenguknya saat dirawat di RSUD Margono Soekarjo Purwokerto. Dalam kunjungannya itu, para polisi juga membawa bingkisan berupa parsel yang berisi buah-buahan. Rupanya kunjungan tersebut bagian dari trauma healing anggota Polresta Cilacap. Sementara itu dalam video, FF terlihat masih terbaring di ruangan perawatan dengan selang infus yang masih terpasang di tangan kanannya. FF yang mengenakan kaos biru itu dijelaskan polisi sudah lebih ceria dari kemarin. Kemudian saat ditanya apakah korban masih ingin bersekolah di sekolah lamanya atau mau berpindah ke sekolah lain, FF menjawab tidak mengetahuinya. Selanjutnya seorang poluan tampak menasehati FF agar tidak ikut-ikutan geng di sekolah. Poluan itu meminta agar FF lebih baik mengikuti ekstra kurikuler yang menunjang pendidikannya. Selain itu, anggota Polresta Cilacap itu juga meminta FF untuk tetap bersekolah dan jangan sampai merasa takut. Diketahui bahwa FF saat ini tengah dirawat rumah sakit Margono Soekarjo Purwokerto. FF mengalami patah tulang rusuk kelima dan juga abses urat syaraf leher seusai dirundung oleh pelaku MK. Sementara itu, MK kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal berlapis. Ia dan rekannya berinisial WS pun terancam hukuman tujuh tahun penjara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!